Demikian pula kepada mereka para dukun untuk menandai untuk mengenalinya selain mengaku mengetahui perkara yang loib Biasanya mengemukakan pernyataan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang tidak logis Seperti misalnya mampu mendatangkan malaikat Maka ini jelas adalah dukun meskipun seragamnya ustadah Jadi dia mengatakan saya mampu menghadirkan malaikat Padahal Nabi SAW sendiri pernah menunggu datangnya malaikat Jibril yang tak kunjung datang Sampai lama, 40 hari lebih itu malaikat Jibril belum datang Bapak Ibu yang berbahagia bahkan Nabi SAW juga pernah menunggu malaikat Jibril yang sudah janjian mau ketemu Tapi malaikat Jibril datang terlambat Sementara kalau ada orang kemudian mengaku mampu mendatangkan malaikat Hitungannya menit menaik Maka itu sudah pasti bukan ustadah Karena Rasulullah SAW saja yang diutus oleh Allah Yang berhubungan langsung dengan malaikat Jibril Itu tidak bisa mendatangkan malaikat Jibril Malah menunggu-nunggu malaikat Jibril Bahkan suatu saat beliau sempat menanti dan sudah berjanji dengan malaikat Jibril Tapi kemudian malaikat Jibril terlambat Bukan karena ingkar janji Karena ternyata di bawah ranjang Rasulullah itu ada anjing kecil Karena malaikat itu tidak akan masuk rumah yang disana terdapat anjingnya Kecuali malakul maut Kalau malakul maut mau ada anjing Mau mati ya mati Maka malaikat Jibril pada saat itu datang terlambat Kemudian ditanya oleh Rasulullah Kenapa terlambat? Karena ada anjing kecil di bawah ranjang Rasulullah SAW Jadi ada anjing sesoboh Masuk rumah Rasulullah SAW Yang kemudian dihalau oleh Ainsyah R.A Jadi apalagi kemudian punya pengakuan yang lain Menghadirkan roh Rasulullah SAW Maka tidak usah dipercaya Meskipun dia bersumpah demi Allah Karena bisa jadi yang mengucapkan pun tidak sadar Kalau dirinya adalah dukun Yang mengucapkan pun tidak sadar Kalau dirinya tertipu oleh jin Kalau itu jin yang dihadirkan itu mungkin Tapi kalau malaikat maka itu jelas kebohongan Kalau menghadirkan roh Rasulullah Jelas itu juga kebohongan Kalau jin itu mungkin Bisa jadi ditipu oleh jin Tapi tidak sadar kalau dirinya ditipu Bapak ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah Katanya Rasulullah tidak bisa diserupai oleh jin Apakah dia yakin bahwasannya yang dia lihat Rasulullah jangan-jangan hanya menampakkan orang bersurban Kemudian berjubah lalu dibilang Rasulullah Karena sesungguhnya kita perlu belajar Sunnah Rasulullah tentang fisik Rasulullah itu seperti apa Jadi bapak ibu yang berbahagia Kalau kita tidak belajar tentang fisik Rasulullah Mempelajari tentang bagaimana kebiasaan Rasulullah Maka jelas bapak ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah Bisa tertipu